Halo teman-teman, kali ini saya sedang berada di dalam perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten melalui jalan tol supaya lancar tanpa hambatan Perjalanan saya dari Jakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta menempuh waktu kurang lebih 1 jam lamanya dan itu pun tanpa hambatan atau macet dan akhirnya saya sampai juga di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Oh iya, Terminal 3 ini terbagi menjadi 2, yaitu Terminal 3 Domestik dan Terminal 3 Mancanegara Jadi, kalau kalian belum tahu, keberangkatan ke luar negeri itu melalui Terminal 3 Mancanegara di Bandara Soekarno-Hatta ya Selamat siang semuanya, saya ucapkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Menuju G3, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mau naik pesawat dari Jakarta menuju Amsterdam tapi nanti transit di Dubai, naiknya pesawat Emirates, saya berdua Sekarang, saatnya kita untuk masuk ke dalam Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Depatan informasi ke perangkatan Pesawat kita berangkatnya jam 17.40 teman-teman dan boarding passnya baru bisa dicetak jam 14.40 3 jam sebelum ke perangkatan Oke teman-teman, kita mau cetak boarding dulu karena sudah memasuki 3 jam sebelum ke perangkatan Perangkatnya jam 17.40 Sekarang sudah hampir 14.40 Emirates disini ya teman-teman Sudah buka teman-teman C1 sampai 7 nomornya Online check-in C1 sampai C7 Untuk Emirates Sekarang belum jadi pesawat Yang nggak multi Nah teman-teman, untuk menaruh Koper, kalau menaruh koper kayak gini teman-teman Jadi harus miring Dan kita akan di-precode Di kopernya kita Oke teman-teman Sudah dapat boarding passnya Jadi ini ada 2 boarding pass Yaitu dari Jakarta ke Dubai Dan Dubai ke Amsterdam Karena kita transitnya di Dubai Jadi nggak langsung ya teman-teman Jadi kalau transit itu Ada 2 boarding pass Oke teman-teman Disini tertulis pesawat kita Ada di gate 6 Ini kita cari gate 6 Kalau ini gate 9 Berarti kita ke arah sana Kita sedang berjalan Menuju gate 6 Tempat pesawat kita Berada nanti ya Sekarang sudah jam 15 Lebih 10 Ini teman-teman gate 6 Tempat kita masuk nanti Kita baca sedikit ya Ini cara membaca tiket pesawat ya Untuk 6 ini adalah nomor gerbangnya Atau gate-nya Jadi 6 ini adalah tempat Dimana kita akan masuk pesawat itu Yaitu gate 6 Kemudian 16.40 Ini adalah jam kita boarding Atau masuk ke dalam pesawatnya Yaitu jam 16.40 Sementara pintunya akan ditutup Jam 17.20 Jadi kurang lebih 20 menit sebelum ke perangkatan Pintu pesawat akan ditutup Kurang lebih seperti itu ya teman-teman Dan kursiku ada di Sona E Nomor 30 E EK 357 adalah Nomor perjalanan CGK itu adalah Cengkareng Singkatan Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng DXP ini Dubai ya Untuk tiket satunya dari Dubai ke Amsterdam Berarti artinya Nomor pesawat yang aku naiki Ini adalah Dari Cengkareng ke Dubai ini Nomornya EK 357 Dan dari Dubai ke Amsterdam ini Nomornya EK 0145 Pesawat yang akan saya naiki Yaitu pesawat Emirates Ke perangkatannya melalui Gate 6 ini Dan nantinya Kita akan menunggu adanya pengumuman boarding Untuk masuk ke dalam pesawatnya Dan di depan pintu boarding Sudah ada layar informasi Mengenai nomor pesawat Peserta tujuannya Teman-teman Untuk boarding naik pesawat Emirates sendiri Dibagi menjadi beberapa zona Jadi boardingnya itu Nggak serentak teman-teman Tapi berdasarkan zona Yang kita dapatkan di tiket Jadi untuk saat ini Kita mendapatkan zona E Sedangkan yang boarding ini Zona C terlebih dahulu Habis zona C Mungkin zona D Kemudian langsung zona E Jadi nggak serentak teman-teman Bentar lagi zona D Zona D Satu lagi zona E Tadi zona C udah boarding Asik Oke guys Sekarang saatnya Kita boarding Singapura Singapura Air Lanes 30A Tidak 30A Aku 30K K K Masuk lihat mana ya Sini apa sini ya Oke teman-teman Itu adalah pesawat Dari Emirates Yang ada gambar Penderanya Di Di Puntut Nah ini kita tunjukin Lagi Tunjukin boarding bus kita Saat kita masuk pesawatnya Nanti akan dilayani oleh pramugarinya Tidak Terima kasih Hai Thank you Thank you Oke Thank you Oke Right Right Oh Oke Sebelah kanan sini Teman-teman saat ini saya sudah di pesawat bersama kakak saya Dan Saya kursinya di 30K Jadi Di sini ada K J K Eh ACH ya Bener ya Iya Oke Dan Cukup rame yang naik Teman-teman Teman-teman Saya review sedikit Fasilitasnya ya Sini ada meja Eh Meja mana Oh Entah Mejanya gini teman-teman Sarang itu gimana sih Ini gimana Biar ini Gimana sih Oh iya iya Bapak Oke Kita dapet headset Atau earphone ya teman-teman Dan ada selimut juga Disini Disini ada buat game teman-teman Kayak PSP gitu loh Cuma Aku gak tau cara mengoperasikannya gimana Dan disini ada tempat untuk USB Atau kabel USB Ini juga ada Kemudian di atas sana Ada yang namanya Lampu baca Cuma Karena aku takut Aku belum pernah mengoperasikannya Makanya aku gak berani Menyalakan Atau mematikannya Dan ada handrest juga Disini Bisa dilipat juga Dan ada nomor kursinya disini Oh iya teman-teman ada Tempat untuk Saku Barangnya juga Jadi bisa Jadi bisa Bisa naruh Paspor atau Botol Kali ini Saya akan mencoba Fasilitas Afloat yang tersedia di kursi Disini Kita klik yang Entertainment Untuk mencari hiburan Seperti film Drama Game Dan musik Dari berbagai negara Termasuk Indonesia Bahkan Hal serupa juga Kita dapatkan Di fasilitas Yang menyerupai PSP ini Dan kemudian Pesawat saya Persiapan untuk take off Dari Bandara Soekarno-Hatta Dan karena pada saat Take off Tidak diperbolehkan Untuk mereka Maka tidak ada videonya Ketika pesawat take off Jadi sekarang Saya sudah di atas udara Teman-teman Beberapa saat kemudian Pesawat saya Terbang di atas Wilayah Sumatera Selatan Saat langit Sudah hampir gelap Oh iya Di pesawat ini Ada fasilitas Sebagai alat pendukung Saat kita Hendak mendengarkan musik Atau menonton film Oh iya Kita juga bisa Searching musik Yang kita inginkan Kali ini Saya mencari musik Berjudul 2000 Watch Dari Michael Jackson Dan oh iya Untuk mengatur volumenya Kalian bisa tekan Tombol plus atau minus Dan nikmatilah Fasilitas musiknya Kita juga dapat Tusla makanan gratis Selama beberapa kali Tusla pertama ini Berisikan minuman pilihan Dan saya pilih kopi Kemudian ada Snek ringan coklat Dan juga roti Dan ada Puting krim manga Dan tempe kering ayam telur Dan untuk makanan beratnya Berupa nasi kari ayam Beserta sayur brokoli Dan pembagian tusla Baiknya kita jangan tidur Karena kalau kita tidur Nanti dilewati Sama pramugarinya Dan akhirnya Saya berhasil Menghabiskan semua Tusla pertama ini Berhubungan Di pesawat Nggak boleh internetan Maka Saya memutuskan Untuk mencari Hiburan lain Dengan menonton Film animasi Berjudul Super Mario The Movie Dan setelah itu Saya mencoba Fasilitas game Di fasilitas avod ini Yaitu Zuma Deluxe Buat yang belum tahu Fasilitas avod ini Dihubungan oleh Wifi khusus operasional Jadi Wifi nya bukan untuk umum ya guys Beberapa saat kemudian Fasilitas menu malam Dinyalakan Dan tidak lama setelah itu Saya mendapatkan Tusla kedua Berupa snack panas Roti telur keju Dan minuman Pepsi Beberapa jam sudah berlalu Dan pesawat saya Ternyata sudah hampir Sampai Di Dubai Uni Emirat Arab Sampai Dubai Kita ternyata di Dubai Menunggu pesawat Ke Amsterdam Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Dan di Dubai jam 22.48 sampai di Dubai Uni Emirat Arab dan kita masih punya waktu cukup panjang sampai jam 3 lebih 15 di hari untuk menunggu pesawatnya ke Amsterdam kita mau turun tapi nunggu antrian masih antri guys masih antri Pintu kiri kanan? koneksions oh iya ding gak berarti koneksions jadi kalau transit kita masuk ruang koneksions dan ini jadwalnya berdasar informasi untuk catsea tempat pesawat kita nanti itu naik dan ambil kanan tadi infonya si si sana temen-temen oke saat ini kita lagi di bandara Dubai dan kita masih menunggu transit kita masih menggunakan maskapa yang sama yaitu Emirates ya nanti dari Dubai ke Amsterdamnya itu berangkat dari sini jam 3.15 ya? iya jam 3.15 naik naik turun-turun lagi ternyata turun lagi guys gate C berdasarkan informasinya yang tujuan Amsterdam itu C4 lewat sini temen-temen C1 mau liat mana? disini oke temen-temen setelah berjalan sekian jauh dari tadi sampai sekarang mau masuk C4 ini C4 nanti belok beloknya kesana C4 sini sedikit ya Amsterdam sedikit ya kawasan Pucas lagi prosesp loading guys masih sepertinya jangan direkam apa kabu kita sudah boarding Dan sekarang nomor perjalanan yang dari Dubai ke Amsterdam ini adalah EK0145 Kalau yang tadi kan EK357 Yang dari Cengkar yang ke Dubai Selamat menikmati Sekarang sudah ada di pesawatnya teman-teman Dengan nomor EK145 Dari Dubai menuju Amsterdam Suasana penumpangnya cukup ramai Untuk fasilitasnya sama aja sih sama yang sebelumnya Yang tadi yang dari Cengkar yang menuju Dubai Bedanya disini doang Penampilannya juga beda sih Jangan lupa ya teman-teman Kalau kita mau berangkat Pakai seatbeltnya Kalau enggak nanti ada pemberitahuannya Tititititit soalnya Alhamdulillah 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 Terkali Untuk menyalakan lampu bacanya itu Kita bisa neken dari sini Coba ya Coba kita matiin Nah matiin Disini ada tombol pengatur sandaran kursi Tapi berhubung belakang saya ada orang Jadi saya gak akan berani mencobanya Selamat menikmati Beberapa jam setelah take off dari bandara Dubai Kita dapat tuslah ketiga Yaitu roti kece jedar ala Turki Dan menurut aku sih rasanya perfect banget Dan dapat jus manganya juga sebagai minuman pemanis Dan beberapa jam kemudian Ternyata kita sudah memasuki penua Eropa Tepatnya di atas negara Hungaria Dan seketika itu juga lampu kapin sedikit dinyalakan Kemudian setelah itu Kita mendapatkan tuslah gratis terakhir Yaitu omelette sosis keju jamur Musli atau semacam oat Sedikit buah, buahan, dan roti Dan sesaat lagi Perjalanan kita sampai di Amsterdam, Belanda Totalnya kurang lebih 20 jam lamanya Dalam perlindungan waktu Indonesia Blue light apa? Blue light Blue light, blueberry Itu tenarannya Dia hidup tenar Terus suicidal Penestarian Terus Busmontex 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 Mehta Akhirnya sampai di Amsterdam dengan selamat pulang Oke, kita tinggal tunggu antrian turun ya Ini giliran, karena kalau nggak giliran nanti kena antri Teman-teman, kita lagi nunggu antrian untuk turun dari pesawat Dan penumpangnya ramai sekali Oke guys, sudah sampai di Amsterdam Dan sekarang saatnya turun dari pesawat Dan sampainya Gak sik, beberapa menit Berarti perjalanan itu selama 20 jam teman-teman 20 jam perjalanan Sampai di Belanda Tapi masih gelap Teman-teman, sekarang jam 8 pagi loh Tapi di luar itu masih gelap ya teman-teman Berasa kayak jam 3 dini hari Ingin sekali teman-teman Masih gelap teman-teman Berasa kayak jam 3 dini hari Sekarang kita mau ambil barang kita Atau bagasi kita Kita tinggal mengambil bagasi Eh sepoi ini hanya ada tiga orang kita tiba di benua Eropa benua biru benua biru nah tadi barang-barang kita tuh langsung ke Belanda temen-temen jadi gak ikut transi di Dubai kita ngambilnya disini ini bak koper saya temen-temen yang biru oke saya ambil renta oke akhirnya sudah ambil barangnya dan sekian perjalanan saya dari Jakarta menuju Belanda via Dubai bersama kakak saya sampai jumpa di perjalanan berikutnya see you on the next trip selamat menikmati selamat menikmati